Tum, hari ini Solmet mengenai kegiatan apa nih Tum? Ya, kita silaturahmi tahun baru. Dan juga konsolidasi rencana pemenangan Prabowo-Jibran. Jadi memang beberapa Solmet di daerah-daerah dan juga di DKI Jakarta, antara lain di NTT, NTB, Bali, terus di Jawa Tengah, terus di Sumatera Selatan, di Lampung, terus di Papua Baradaya, dan juga di Jawa Barat, sudah berjalan. Tapi kita lebih memantapkan untuk mulaikan fasting lagi di sekarang ini sampai nanti berakhir pada masa tenang. Kegiatan-kegiatan konkretnya apa aja nih Tum? Kegiatan konkretnya memang Solmet sudah memasang baliho sepanduk, terus seperti biasa melakukan kerja-kerja nyata atau kepedulian sosial kemasyarakatan tetap kita berjalan ya, kayak ada banjir, ada kebakaran, terus ada orang yang sakit, kita tetap berjalan. Tapi di beberapa daerah itu, beberapa dari Solmet itu dalam rangka memenangkan Prabowo-Gibran 02 itu sudah melakukan kayak pembagian gas LPG, tumbler, terus susu, terus melakukan makan siang gratis, terus melakukan aerobik, dan juga door-to-door, pemasangan stiker, dan juga pembagian kalender. Jadi intinya kita sudah bergerak, tapi akan kita masifkan di sisa satu bulan terakhir, karena menurut kita ini yang paling efektif, dan akan dilakukan oleh Solmet seluruh Indonesia, bahkan luar negeri. Karena beruntung kita sudah punya struktur hampir di seluruh Indonesia, kabupaten, kota, bahkan ada di beberapa kecamatan, jadi kita tidak kesulitan untuk canvassing, ataupun door-to-door untuk berdialog dengan masyarakat, dan juga mempromosikan capres dan cawapres kita. Yang penting saya menekankan kepada seluruh keluarga besar Solmet, kalau pun di ejek, di fitnah, direndahkan, senyumin saja, jogetin saja, goyangin saja. Jadi prinsipnya itu kita tidak perlu ribut di medsos, atau bahkan tidak perlu di lapangan itu sampai adu fisik, karena tidak mencerminkan daripada etika bangsa kita, bangsa Indonesia yang mempunyai budi yang luhur. Dan juga Pak Prabowo dan Mas Girdan berkali-kali mengatakan bahwa tidak usah ditanggapin. Kita jogetin saja ya, senyumin saja, gemoyan saja. Program pemberian susu itu bergerak juga Solmet? Oh iya, tentunya kita akan memberikan susu kepada anak-anak di atas 2 tahun sebagai nutrisi tambahan ya, karena tetap apapun itu asi, itu yang paling penting. Tapi susu tambahan ini, nutrisi tambahan ini, tetap kita berikan, karena kita perlukan anak-anak Indonesia yang unggul untuk ke depannya, untuk membangun bangsa. Jadi kita dari Solmet siap bersama pendukung, relawan, dan juga masyarakat untuk memenangkan Prabowo-Gibran nomor 2. Prabowo-Gibran, lanjutkan dan sempurnakan. Prabowo-Gibran, lanjutkan dan sempurnakan. Prabowo-Gibran menang besar, rakyat bahagia. Prabowo-Gibran menang besar, rakyat bahagia. Dua, dua, pasti menang. Solmet!